Kita beralih ke informasi lain, polisi Peru pada Senin 7 Desember mengatakan mereka menemukan sebuah terowongan yang sedang digali ke arah sebuah penjara. Jalur tersebut diduga untuk digunakan sebagai jalur pelarian para narapidana. Terowongan sepanjang 180 meter ini diduga mengarah ke kafetaria penjara Castro Castro dan digali untuk keluar oleh warga asing yang menjalani hukuman karena perdagangan narkoba. Komandan Jenderal Kepolisian Nasional Peru, Cesar Cervantes mengatakan itu untuk kemungkinan melarikan diri dari narapidana yang terkait dengan perdagangan narkoba ilegal warga negara asing. Menurut media lokal, pintu masuk terowongan ditemukan di kediaman terdekat yang disewa oleh warga Kolombia satu setengah tahun lalu. Dari 5 Peru, kontributor Nusantara TV melaporkan.